Halo semuanya selamat menikmati, saya Paman dan di video ini kita akan bahas gameplay Pak Wito dan kita akan bahas eksklusif skin buat Pak Wito yaitu Manny Pakuyao Jadi secara gak langsung nih lisensinya emang Pak Wito punya secara orangnya emang dia referensinya ya Pakuyao ya petinju MMA dan kita lihat sama-sama nih dari segi visualnya sih keren banget Dan eksklusif banget untuk nih hero doang yaitu Manny Pakuyao untuk Pak Wito cuy dan untuk dari gameplay skin effect dan juga skill combo gue bakal jelasin aja di gameplay let's go Dan kita udah masuk guys di gameplaynya kali ini jadi kita bakal coba bahas gimana caranya biar si Pak Wito ini bisa stun non-stop bisa manfaatin ultimate nya dengan baik dan juga bisa manfaatin semua skill yang dimiliki sama si Pakuyao Atau Pak Wito ini loh betul-betul sekarang mereka udah melakukan kolaborasi skin ini dan apakah ada skin seperti ini untuk hero-hero lain seperti mungkin Argus Darth Vader kita lihat aja cuy untuk kedepannya dari Mobile Legends ya semoga aja mereka sering melakukan kolaborasi lisensi seperti ini sih Jadinya nggak cuma si Pakuyao lisensi ini doang untuk Pak Wito tapi ada juga hero-hero lain dan untuk skill effectnya kita coba spam-spam aja guys skill 2 nya ini Waduh gila susah banget tapi tuh ada efek-efek listrik ya di ujung setiap jet 7 ya Dan ini kayaknya sih berlaku juga untuk skill 1 dan Btw gue belum lihat guys untuk skill effectnya gimana semuanya Jadi gue baru lihat di gameplay ini aja cuy gila cuy cuy mantep banget sih listrik-listriknya sih di semua skill sih skill 2 skill 1 ada jet untuk Nampilin skill effect listriknya setiap dia melakukan tinju ya untuk ulti gue belum lihat tapi kita coba lihat sama-sama aja dulu untuk gameplay replay game 1 Gue guys ya jadi gue main Pak Wito ini ini tadi yang di gameplay kedua ini game pertama Ya gue sambil kasih lihat ke kalian gimana caranya kita bisa untuk lakuin skill combo mom stop yang penting pas dia udah stack 2 dari si Pak Wito nya Jadi kelihatan stack bar 2 nya ini di bawah darahnya si Pak Wito kalau belum kalian bisa skill 2 dulu skill 2 nya ini main range jauh skill 1 untuk jarak dekat ya Jadi kalau kalian mau combo dari ultimate nya biar langsung kalian combo setelah kalian skill 2 itu skill 2 dulu baru ulti baru ulti lagi baru skill 2 baru skill 1 Jadi tergantung dari berapa jauh jarak musuhnya ya kalau musuhnya dekat ya kan setelah 1 dulu baru skill 2 Kalau kalian misalnya ketemu musuh yang lagi mainnya range mainnya jauh kalian bisa skill 2 dulu baru kalian ulti atau kalian bisa skill 2 setelah 1 baru ulti jadi bebas lah Tergantung dari situasi kalian gameplaynya gimana dan kalian juga bisa manfaatin ulti yang dua kalinya ini di minion juga buat kalian ngeclear minion nya cepet Kalian bisa juga rotasi langsung bisa ngecutting juga cuman nih waduh itu sih Cyclops nya udah Cyclops nya udah kena potong jalur gitu ya nah kalian bisa juga ngecutting kayak gini langsung skill 2 baru ulti dia buat nyampe range nya aja guys Jadi skill 2 jadi buat nyampe range nya biar kalian bisa nyampe ke misalnya ke minion ke hero musuh ke jungle monster dan dapetin stack nya di minion Karena di hero ini ya bisa dapetin stack nya kalau dia bisa ngehit basic attack ke hero musuh sisanya kalau basic attack ke minion ke jungle monster itu gak bakal dapetin stack pakwito nya Nah ini kita lihat wih dih ada link nya kita bikinnya gak bisa kabut nih Meninggoy gila baru turun ya kan sudah bubar langsung si link nya sama pakwito ya gile gile Ini sering-sering silap nih map-map banget ya guys kok gua sebutnya ini pakwiyaw padahal ini namanya pakwito ini hero ya gara-gara skin kolaborasi nya ini loh emang pakwiyaw loh Gak gerak dia boy boy si kaditanya ya emang enak banget main nih hero ya dan lagi rentan banget lah buat di band nih hero emang Emang haram nih hero guys ya main jadi tank rese jadi fighter gokil hyper carry gua belum nyoba tapi waktu di advance server dulu gua pernah nyoba nih Hero emang enak banget mainin pasifnya mainin skill-skill nya juga cepet juga dia dalam farming kan dia fighter hitungannya guys ya Fighter cepet untuk farming karena fighter itu hero yang dihugulkan banget di early game buat farming Dia tuh hero yang gak perlu untuk item jungle dia udah bisa farming gitu loh dan makanya kenapa kalian pernah lihat hyper carry gitu ya Wih dih ada yang turun dong gak gerak sih itu linknya boy boy double kill pula kita dapat guys sama kaditanya juga Aduh linknya macem-macem loh guys mau ngambil-ngambil buff loh gak bisa turun dia tuh Kalau udah turun dia langsung kita bikin dia kena batin gak turun-turun lagi pasti dia tuh Sudah sudah malas dia turun guys ya karena udah ada si Pakuito ada Vale juga ya kan diangkat sama Vale ditinjau Pakuito Walaupun emang Pakuito udah kena nerf parah banget waktu beberapa minggu yang lalu Bahkan mungkin kadang-kadang Moonton kayak menjentikan jarinya untuk ke nerf lagi nih hero Walaupun kita tidak lihat nih hero kayak oke harusnya sih udah oke lah nih Pakuito gak terlalu OP banget gak kayak dulu Tapi Moonton ketika lihat semua itu masih dilihat OP Bakal dia nerf Aduh aduh kasian banget nih hero juga ya ya mungkin apakah nasibnya bakal seperti Brody yang sudah tidak di pick lagi dan tidak di ban lagi Kita lihat saja cuy oke kita udah jadi langsung aja aduh agak terlalu naf susah ya Pak selalu cepet kita skill ultinya ya Yalah kita mainin dulu skill 2 sama skill ultinya aja main sabar ya dulu cuy karena emang skill ultinya ini agak susah diarahin Dan harus dibiasain banget kalau misalnya kita emang ngekernya nggak kena udah dari awal udah gagal combo langsung Kalau udah kena dari awal udah tinggal kalian jab sekali lagi kalian ulti sekali lagi itu udah cukup udah nutupin lah combo skillnya Nih aduh nih orang hmm Nah nanti kita atur arahinnya ini guys Kalau skill ulti yang pertama nggak kena ya skill ulti yang keduanya yang kena harus Karena skill ulti yang kedua biasanya udah bar merahnya udah aktif gitu ya Didapetin triple killnya dong sama si valid cuy Kita tukang CC aja ya guys di game kali ini ya Oke kita dorong dulu bawahnya guys Tambah dulu boy Dorong Nice BOD udah jadi boy Udah langsung bikin aja guys kita Queen Swings atau kita bikin Hunter Strike aja kali guys ya Enak nih hero nih kalau kita bikinin Hunter Strike boy Oke mungkin kita bawa dorong aja Kalau deket kalian skill 1 kalau jauh kalian skill 2 guys itu aja cukup yang kalian ingat Kalau misalkan udah ingat itu kalian bakal enak untuk ngelakuin skala combo yang dimiliki man hero ya Mau combo bar merahnya penuh Mau combo bar biasa begini ya yang belum di rage Itu bakal lancar banget skill combo nya cuy Oke emm ada si link ah linknya takutan guys gak mau lagi deket-deket sama kita loh Sudah males dia deket-deket sama si Pak Wito udah di skill combo gitu udah puyeng dia Oke pada mundur dong Bar boy kita mainnya sabar aja guys ya Udah mau ngelortin soalnya cuy Dan buat kalian mungkin cuma nonton doon dan di suga di subrek ya Yuk di subrek dulu guys atau di subscribe dulu Pencet tombol merahnya guys Dan waduh lah aku hilang tuh Si badikannya menyelam ke dasar laut Udah voice over Indonesia juga nih PTW guys ya Semua hero kayaknya ya mungkin ya Aku kurang tahu guys apakah semua hero emang betul-betul udah ada voice over indonya Atau emang mungkin baru beberapa hero aja Karena terakhir emang bahas ya emang sekitaran 2 minggu yang lalu Jadi buat kalian yang mau tahu gimana caranya Untuk aktifin voice indonesia ya seperti kalian yang aktifin voice inggris di settings ya Itu ada tuh di settings pas kalian sebelum main game itu ya Waduh nice banget kita lihat linknya Yang sudah kabur-kabur Tiba-tiba ada daerah segarat Kita pinju jab hilang Oke ambil dulu buffnya Skill 2 skill 2 bisa juga begitu cuy ya Jadi kalian skill 2 nya bisa kalian spam 2 kali Untuk kabur bisa juga Jadi skill 2 merah ini untuk Dapetin mohon speed dan skill 2 sekali lagi buat kabur Itu bisa kalian mainin tarik ulurnya gitu lah buat si patuh itu Oke Kita angkat dulu boy Angkat lagi boy Oke Si alisnya Eh kok udah bubar Kok bubar nih kok bubar Aduh sabar dulu boy Si wan wan nya mau hidupin OT nya dia Oke lah kita ambil ini aja guys ya Gak usah terlalu barbar lah itu gila Wah Yurano sih enak sih bisa Ya bisa nahan gitu ya Oke Diambil gak apa-apa kok Hmm ada yang mau dateng ngecek ngecek buff Tapi bukan hero Siapa-siapa tapi ini tuh link Link nya lihat-lihat buff nya diambil mas Mampus tuh Cyclops diambil Buff kita tadi dibunuh sama link Link nya pun emang langsung ngincar si Cyclops Kayaknya nih wah nih hero nih yang ambil buff gua nih Padahal lagi puasa ya guys ya jadi selamat menjalankan di pada puasa guys yang Buat yang menjalankan pastinya Semoga berkala ya di bulan ini Dan pasti kita bakal selalu live stream guys Ini info dikit buat kalian yang mungkin belum tau Kita selalu ngadain live stream jam setengah 3 sore Atau jam 3 sore paling telat Sampai jam setengah 5 Kita bakal nemenin kalian live stream mabar ya pastinya Untuk di game mobile legend Nah untuk game lain kita kurang tau pokoknya Untuk sekarang masih di game mobile legend aja dulu Oke sekarang kita tinggal balik lagi Lihat link nya yang lagi ngambil purple buffa Kita bakal coba kombo dulu Hello link Serosot 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 Aduh dia lagi ulti blok Serosot serosot Bup Langsung ditexecute boy Langsung dicacu si link Itu link nya emang gak tenang ya guys ya Purple buff dia udah gak tenang Purple buff kita mau diambil lah emang lah Oke wuh Kita coba untuk Aduh gak kena Wah ini orang emang Kadita tuh lincap banget Hero nya loh Makin ngelam-ngelam ke dasar laut gitu ya Susah banget kita tinju gitu loh Rambil aja dulu ini Oke kabar Ya lihat disitu ada war di atas Waduh di atas tuh lagi warah malis Nice boy Oke Dorong dulu nice Dapet red buff lagi kita boy Dapet red buff terus ini Ada mau datang kah Aduh kayaknya gak mungkin Gak ada yang mau datang guys ya Sudah pada takut sama Pakuito Ini Pakuito emang nih hero nya yang Yang terlalu ya Skill skill nya itu guys Hmm Ada yang datang Aduh link nya Waduh link nya di atas tembok tuh Dia turun sekali aja sih Modar sih cuman dia main di atas tembok loh Kalau kita kena jab ulti kita tuh lumayan Kalau gak kena Ya bubar langsung kita si skill nya Oke Udah bar merah kita lagi Kita pake aja ya Gak usah terlalu kita pake banget Gak usul lah Lord nya sih udah muncul boy btw Kita bisa ngambil Lord dulu guys Yolan slot Let's go Kita susunan hero nya sih asik banget nih guys Dua support ya Atau dua magi sebutannya sekarang Kayak Semuanya dua support gitu ya kan Rafael aja lah gitu Dua support No tank Ya link nya Jauh banget itu link nya Aduh gak bisa kita kejar itu guys Dia udah mainnya udah main safe banget itu Oke Jadi kurang lebih itu guys Skill combo Pakuito Kalau bisa skill 2 dulu skill ulti Ulti lagi baru skill 2 sekesatu Atau Bisa kalian mainin skill ulti nya Dua kali dulu Baru kalian skill 2 sekesatu Baru kalian skill 2 lagi Biasanya tuh bar merahnya udah ada lagi gitu ya Cara konsepnya alurnya gitu guys Untuk alur mainnya Skill combo nya sih gitu aja Oke Gila Cukar dita boy Awas Oke Masuk kita Aduh ini skill link nya Ini skill 2 ulti nya guys ya Dia ngilang ngilang jadi ulti itu loh Immune 1 1 Immune Semua immune gitu loh nih hero musuh ya Aduh mainnya pun main passive banget nih hero musuh cuy Oke Kita tungguin dulu Sabar Baru kita majuin Kita diangkat boy Awas 1 1 nya tipis banget sih Surah shot Execute ya oke Boy udah kelar dong nih game Hah jurnal lebih itu guys saya gameplay dari Pak Wito plus kita review skin ini jadi worth it banget nih skin buat kalian beli guys dan layak banget kalian belilah pastinya dan MVP kita boy thank you banget buat semuanya udah nonton jangan lupa guys di like di share di comment di subscribe ditunggu untuk video dan konten pastinya seru di channel ini cuy see you guys on the next video bye bye semuanya